Selamat datang di channel Hapit Media TV, berikut ini saya akan bagikan cara memperbaiki touchscreen HP yang tidak bisa disentuh sebagian. Jadi jika sebelumnya di HP teman-teman untuk touchscreen di HPnya tidak bisa disentuh sebagian, nah disini teman-teman bisa gunakan cara yang akan saya bagikan ini. Nah sebelum kita pergi ke caranya untuk penyebab touchscreen di HP kita tidak bisa disentuh itu disebabkan oleh HP kita yang ngeblank atau LCD di HP kita sudah rusak ya. Nah jika HP kita ngeblank dan jika LCD di HP kita sudah rusak tentu saja kita tidak akan bisa menyentuh touchscreen di HP kita ya teman-teman. Nah disini untuk memperbaiki touchscreen HP kita yang tidak bisa disentuh sebagian atau tidak bisa disentuh semuanya, disini kita restart paksa HP kita ya. Dan untuk merestart paksa HP kita disini untuk caranya kita tekan tombol power dan kemudian kita tekan tombol volume bawah seperti ini hingga HP kita merestart ulang ya teman-teman. Dan sebagai contoh disini saya menggunakan HP Samsung dan untuk HP lain teman-teman bisa sesuaikan saja untuk caranya. Nah jika teman-teman menggunakan HP Oppo disini untuk merestart paksa HP Opponya untuk caranya disini berbeda dengan HP Samsung ya. Jadi disini untuk merestart paksa HP Opponya disini kita tekan tombol power dan kemudian kita tekan tombol volume atas secara bersamaan seperti ini. Nah kemudian kita tunggu sampai HP Opponya merestart ulang. Nah setelah teman-teman sudah melakukan restart paksa HP teman-teman, kemudian teman-teman coba cek apakah di HP kita bisa disentuh atau belum. Oke teman-teman itu dia tadi cara memperbaiki touchscreen HP yang tidak bisa disentuh sebagian. Sekian dan terima kasih.